Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan ini Kami, saya Direktur Polisi Perairan Kolda Maluk Utara Yang mencapai profil daripada Wilayah hukum Kolda Maluk Utara Bisa saya jelaskan, saya gambarkan Wilayah Maluk Utara Ini luas wilayah hukum Kolda Maluk Utara Adalah 140.255,36 km persegi Yang terdiri dari Wilayah daratan Itu seluas 33.278 km persegi Dan wilayah lautan Adalah 106.977,32 km persegi Artinya, dari seluruh luasan wilayah Hukum Kolda Maluk Utara Itu hanya 23.73% Yang merupakan wilayah daratan Sementara lainnya, sebesar 76.27% Adalah wilayah lautan Kemudian, wilayah Maluk Utara ini Memiliki 1.474 pulau Yang terbagi menjadi 89 pulau yang berpenghuni Dan 1.385 pulau yang tidak berpenghuni Kami disini Memiliki armada Kapal Jenis C1 sebanyak 1 unit Kemudian Jenis C2 sebanyak 7 unit Kemudian C3 sebanyak 12 unit Dan RIB sebanyak 3 unit Sekarang kita akan Dapat patroli Di posisi Ternate Kita akan melihat Bagaimana polisi perairan kita Datangan tugas Di perairan Ternate ini adalah Pengamanan terhadap kapal-kapal Yang memang sedang berlagu Seperti ini Ada SPOB Ada kapal-kapal dari Penelan yang sebat Ada kapal-kapal finisi Yang menganggung sebakau Baik dari Manado Dari Bitu Dan dari Makassan Baik juga Ada kapal-kapal penumpang Yang melayani Rute-rute Antara Kabupaten kota Di wilayah Maluk Utara Mari kita sama-sama Untuk kita lihat Direkturat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluk Utara Merupakan unsur Pelaksana tugas utama Di jajaran Polda Maluk Utara Yang memiliki tugas Poko Pertama adalah Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat perairan Di wilayah Maluk Utara Yang kedua Bertugas untuk melaksanakan Pendidikan hukum Di wilayah perairan Polda Maluk Utara Dan yang ketiga adalah Melindungi Mengayomi Dan melayani Masyarakat perairan Di wilayah Polda Maluk Utara Yang pertama Sesuai dengan tugas kita Yang pertama Harkat timas Yang kedua Penegakan hukum Yang ketiga Pelayanan Pelindungan Kepada masyarakat Terkait dengan tugas Poko yang pertama Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat pesisir Beberapa kegiatan Yang telah kita laksanakan Antara lain Dengan melaksanakan Sambang Masyarakat perairan Memberikan Himbauan-himbauan Memberikan Pembinaan kepada masyarakat Pesisir khususnya Di pulau-pulau Yang berpenghuni Maupun yang tidak berpenghuni Kemudian Tugas Poko kami yang kedua Dalam rangka Penegakan hukum Beberapa Peristiwa pidana Sudah kita tangani Antara lain Di tahun 2017 Kita telah menangani Sebanyak 22 kasus Yang terdiri dari Satu Kasus tangan Satu Kasus pelayaran 15 Kasus Elegal Fishing Dan 5 kasus Minyak dan Gas Bumi Kemudian di tahun 2018 Kita menangani Empat kasus Hingga saat ini Yang pertama Kasus Nijas Satu kasus Satu kasus Pangan Satu kasus Elegal Logging Dan Satu kasus Elegal Fishing Terkait dengan tugas Pukaming 3 Yaitu memberikan Perlindungan Pengayuman Dan pelayan Kepada masyarakat Di sini Kami sering Bahkan bekerjasama Dengan unsur Basarnas Yang ada di sini Dalam rangka Mengantisipasi Dan juga Melakukan kegiatan-kegiatan Besar Terhadap berbagai Peristiwa kecelakaan Yang terjadi Di perairan Kemudian Yang berikutnya adalah Kami juga Memberikan Dan melaksanakan Transportasi kepolisian Pada masyarakat Khususnya Di wilayah Amaputara Untuk Satu Tetap menjaga Keamanan Dan ketertiban Di wilayah kita Yang kedua Tetap menjaga Keselamatan Di dalam pelayaran Yang ketiga Hindari Mencari ikan Dengan Menggunakan Cara-cara Yang merusak Seperti Bom Kimia Dan lain Yang keempat Tetap menjaga Persatuan Dan kesatuan Dan yang kelima Hindari Informasi-informasi Yang bersifat Hoak Susara Dan ujaran Kebencian lainnya Salam Triberata arem Yes 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 Sorry Yes Do Terima kasih telah menonton!